Ada orang-orang yang punya kawan banyak, yang punya relasi Masya Allah. Tapi sama anak pamannya gak baik. Sama pamannya sendiri kadang-kadang gak peduli. Di situ pintu rizki. Bukan kita ke tempat kawan kita lalu mengatakan silaturahim. Kadang-kadang kita kumpul sama teman-teman lulusan SMA kita katakan silaturahim. Itu pertemuan biasa disebut ukhwah islami ya naam silahkan. Tapi silaturahim itu menyambung atau berbuat baik kepada orang yang ada hubungan rahim sama kita. Maka kalau engkau rizkimu ingin diluaskan tolong sebelum membantu yang jauh. Kalau mungkin banyak proyek tawaran-tawaran kita untuk membantu fulan-membantu fulan. Sebelum uangmu kemana-mana engkau lihat dulu kerabat terdekat. Mereka yang lebih berhak engkau dapat dua pahala. Pahala sodakoh kata Nabi alaih salatu wassalam. Dan pahala sodakoh rahim. Dan dua-duanya mendatangkan rizki untuk engkau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!